Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya di channel Bayo Soka dan hari ini saya ada di Kudus lebih tepatnya saya ada di garasi bus pariwisata PO Harianto ini garasi bus yang khusus pariwisata ya bukan yang untuk yang akap, kalau yang untuk akap untuk itu sebelah sana, masih sana lagi masih di sana lagi ini khusus semua bus yang ada di garasi ini adalah bus yang khusus untuk pariwisata hari ini sekitar pukul 1 siang saya ke garasi saya juga masih ditemani sama Mbak Purnomo di sana orangnya yuk coba kita lihat kebetulan ini busnya juga penuh ya di garasi coba kita lihat satu persatu ada apa aja di garasi ini banyak sih cukup banyak ada sekitar berapa 10 lebih kalau nggak salah ini ya coba kita lihat busku ya ini untuk yang paling depan dari gerbang garasi ini ini ada JB 2 dari ada julukannya sih Kiai Haji Arwani Kudus Kiai Haji Arwani Kudus kemudian disebelahnya itu ada Al Malik kemudian kita lewat belakang ya kita coba lewat belakang nah ini di belakang ini ada Wahid Hasim kemudian ini ada abu bakar asidik tapi yang di garasi ini belum ada yang baru ya yang fast sleep itu di garasi yang biasanya kita kunjungi itu yang apa itu disebelahnya garasi ini ini abu bakar asidik kemudian coba kita lihat lagi di sampingnya dan lagi di sampingnya ini ada Usman bin Afan Usman bin Afan wildubnya keren rata-rata disini Jepit 2 semua ya ada sih bagian Jepit 3 kemudian di sampingnya Usman bin Afan ini ada Ar-Rahim Ar-Rahim wildubnya juga keren yuk kita kemana lagi oh ini strobonya hidup Almalik Al-Rahim kemudian disampingnya ada suran diri misunan giri terus disampingnya ini ada ini yang kemarin ada di Muria Batuk Bagus Atif Serpong yang kemarin ada di Muria ini yang kemarin ada di Muria videonya ada kok saya punya videonya waktu turun turun dari Muria bosku denger tidak swast yang ini ada Sunan Gunung Jati Sunan Gunung Jati wildubnya warna silver nah ini ada CB3 ini Al-Jabar Al-Jabar yang sebelahnya ini MD medium kemudian disampingnya ini ada Mbak Hasim Asari ini julukannya Mbak Hasim Asari untuk yang CB3 yang rata-rata facelift itu ada di garasi yang satunya bosku ya tapi campur biasanya campur kalau yang garasi satunya itu biasanya campur ada pariwis juga ada kalau yang garasi ini khusus untuk pariwisata ini berarti ada sekitar berapa ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada sekitar 12 unit 12 unit itu sudah termasuk dengan yang MD tadi nih pariwisata HR 12 Usman bin Afan ini baru tes was di tempat yang di sini aja dulu yang bus yang sedang itu yang sedang di tes itu kemarin juga ada di video saya Dargombes yang kepletnya ada tulisannya Dargombes itu kemarin juga ada di video saya waktu turun di dari Muria itu full spoknya full spoknya Dargombes ada juga nanti dicek aja di videonya yang belum nonton ya Airsus ini tadi sempat diturun naikin suspensinya yang unit Wahid Hasib ini Mersi kemudian Apubakar Asidik ini juga Mersi kemudian Usman bin Afan ini juga Mersi kemudian Ar-Rahim ini Hino kayaknya Sunan Giri itu Mersi kemudian Al-Malik ini Hino Kayi Haji Arwani Kudus itu pakai Mersi untuk yang Batu Bagus ini Hino kemudian dua lagi Sunan Gunung Jati sama Al-Jabar semuanya pakai Mersi 1626 1626 nah ini khusus garasi bus PO Haryanto yang Divisi Parwisata kalau ada yang tanya kok nggak ada yang facelift kita langsung sekalian mampir aja ya kita mampir ke garasi yang satunya yang gandingkan sama rumahnya beliau Bapak Haji Haryanto sana nanti untuk unitnya yang ada di garasi hari ini sekitar kurang lebih 12 unit plus MD ya itu sudah 12 unit kita mampir ke garasi sebelahnya nah ini kita menuju ke garasi yang dekat sama rumahnya beliau Pak-Pak Haji Haryanto kalau yang di garasi tadi kan khusus parwisata tapi belum ada yang facelift mungkin untuk di garasi ini unitnya yang parwisata itu ada yang facelift disini ditaruh di garasi yang ini semua masuk 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 nah ini untuk yang di garasi satunya bosku ya garasi satunya kalau yang ini banyak sih yang facelift sudah ada sekitar 123456 di belakang juga ada di belakang ini rata-rata ini kondisi terkini bosku di garasi ini juga ada sedikit perbaikan itu ada bodi reksus juga harus dibersihin bodi reksus ini untuk unit parwisata yang ada di garasi satunya ini ada MD juga tadi disana juga ada MD al-bari sunan kalijaga santri hafid al-nggopar al-khalik paling ujung facelift 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 juga ayo kita coba ke belakang ada sekitar dua unit kayaknya kalau gak salah di belakang sunan bonang sunan bonang al-kudus kemudian di sampingnya ada al-mutakabir lampu interiornya dihidupkan baik terima kasih bosku itulah tadi sekilas info ya tentang garasi buspeo yang khusus pariwisata itu tepatnya ada di sebelah mana ya sebelah barat atau sebelah mananya kalau ini masih ke arah ke arah Semarang kurang lebih di sampingnya sedikit garasi yang ada di rumahnya Pak Haji Haryanto ini kemudian jurusan Semarang sekitar 300 meter nanti sebelah kanan nah itu garasi khusus bus pariwisatanya disana udah penuh busnya juga penuh disini juga penuh oke terima kasih udah menonton bosku ya jangan lupa tinggalkan like-nya juga share jika video ini memberi informasi bagi teman-teman semuanya salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati